Halo kembali lagi di series Mac Manchester United Great Again Nah disini kita bakal lihat ya progress beberapa bulan belakang Oke pertama untuk Premier League, dari Premier League sih kita cukup bagus ya Karena di sisa 2 pertandingan itu kita punggul 2 poin dari Liverpool Nah sedangkan Liverpool ini hanya menyusahkan 1 pertandingan dan mereka tertinggal 2 poin dari kita Oke of course ini adalah kabar baik karena di episode sebelumnya Liverpool itu masih tertinggal ya Nah terus apa sih yang bikin kita berhasil mencari Liverpool? Oke ini untungnya ya di beberapa pertandingan terakhir nih Liverpool kalah dari Manchester City 0-1 Kemudian mereka juga terpleset nih ketika menghadap Southampton Ketika kalah 1-3 nah disini nih titik balik dari Manchester United gitu ya Kemana Manchester United cukup konsisten mendapatkan kemenangan Terutama di 2 bulan terakhir ya semenjak April Nah ini hanya imbang Imbang pun waktu ketika melawan Bayer Leverkusen Oke di Premier League sih aman ya sejauh ini Nah terus gimana di Champions League Kalau di Champions League ini kita melawan Bayer Leverkusen Menang di lap 1-5-1 kemudian di lap 2 imbang 1 sama Kemudian kita di semifinal ketemu Manchester City Nah disini sih kita cukup beruntung ya Kita menang 3-0 Sebenarnya kita udah unggul sih 1-0 Kemudian di menit 48 Kevin De Bruyne Mendapatkan kartu merah Nah sehingga nih di babak kedua nih Permainan kami lebih laluasa Sehingga mendominasi permainan dan memenangkan game Di lag kedua sih memang cukup sengit ya Apalagi Erling Haaland Dia berhasil membukukan 2 gol Untungnya ada Cristiano Ronaldo juga nih Yang makin memperjauh agregat juga nih di akhir pertandingan di muka 84 Nah kemudian untuk game lainnya Untuk beberapa pertandingan terakhir kita akan menghadapi Arsenal Ini cukup berat ya menghadapi Arsenal Karena jarak pertandingan Arsenal ini dengan pertandingan sebelumnya hanya 2 hari Nah kondisi ini juga diperparah ya Dengan beberapa pemain kunci yang cedera Salah satunya adalah striker Dusan Pahovic Itu cedera cukup lama sekitar 6 minggu Yang artinya dia dengan cedera ini musimnya Dusan Pahovic Jadi musim ini sudah berakhir gitu ya Jadi nanti kalau kita ada pertandingan final Baik itu cup ataupun Champions League itu Kayaknya kita gak bisa menggunakan jasa dari Dusan Pahovic Nah untungnya kita masih ada Cristiano Ronaldo ya Kita masih ada Cristiano Ronaldo yang bisa jadi andalan Nah tetapi nih ada kabar buruk dari Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo memutuskan untuk pensiun Bulan 6 di tanggal 10 Dan alhamdulillahnya Sebelum pensiun Ronaldo masih sempat sih ya Untuk bermain bersama kita di final Nah kemudian finalnya Final apa aja nih yang akan kita hadapi Yang pertama ada FA Cup Final Menghadapi Liverpool Kemudian ada Champions League Final Melawan Arsenal Ini klub Premier League cukup Cukup berprestasi ya di Champions League Oke Kalau gitu kita langsung aja ya Coba melawan Arsenal Apa sih hasil yang akan kita dapat Ini kalau kita menang melawan Arsenal Kita bakal mengangkat trofi Premier League sih Oke Jadi ini adalah partai terakhir dari Oh bukan terakhir sih Partai Dua pertandingan terakhir Sebelum berakhirnya musim ini Tapi ini jadi penentuan ya Kalau kita menang di pertandingan ini Maka kita dipastikan jadi juara Premier League Oke dan ini musim ketiga ya Ini bakal jadi trofi Premier League Pertamanya aku di Manchester United nih Kalau menang Oke kalau gitu kita coba atur pemain dulu Hmm I think it's good Oke Mari kita berdoa Semoga De Fortuna berpikir kepada kita kali ini Oke let's do Kita kasih semangat dulu nih Para pemainnya Yang ngebaca tiket ini Oke oke let's go Oke oke cukup menurunkan juga ya disini Jadi ini kita tinggal nunggu Nunggu aja nih siapa yang Pikir kesalahan terlebih dahulu Oke Oh my Oke ini kayaknya bakal Penalty dan Ya Arsenal dapat Poin pertama Mereka akan dapat Call of pertama Dan ya ini bakal jadi Pertandingan sulit Secara jadwal kita memang kurang diuntungkan ya Karena jarak 2 hari doang Dari pertandingan sebelumnya dan For your information Arsenal disini Cukup superior ya teman-teman Dia ada di kelas men ketiga Walaupun Arsenal di Ya sebenarnya sama sih Personal sekarang juga di Realnya juga lagi Lagi bagus ya Oh shit Oke Kayaknya kita kalah sih ini Kita ingat kali ini Bisa-bisanya terpleser ya Di akhir musim Jangan sampai deh Khusus sama Liverpool Oh shit Hampir aja another goal Oke David Hea Permain cukup baik Ya udah kayak ya Oke i think it's game over bro Ya it's game over Williams ini jadi lobang Karena dia memang Jarang bermain sih di musim ini ya Jadi belum Secara taktikal dia belum Belum fluid Belum Belum terlalu familiar ya Dengan taktik kita Tapi mau gimana lagi Karena Dua pemain utama lainnya di back kiri Juga lagi cedera Jadi kita terpaksa Minimilax Kodegar cukup berbahaya sih Disini ya Bukan cukup berbahaya lagi Tapi sangat berbahaya Oke Kita coba Masukin Killenbappe Nice goal By Mbappe Nice goal Terlihat deh Killenbappe baru masuk Tapi udah bikin Perbedaan Emang dia Untuk permainan Menusuk ke dalam Kota Penalti itu Emang jago banget sih Oke Sancho Bagus Oh shit That's A fucking mistake By By the center back Siapa ya tadi ya Hmm Dia tuh harusnya Dibuang ke luar Tapi Bailey 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 McIstex Oke Kayaknya ini Untuk pertandingan kali ini Kita harus mau Keunggulan arsenal Kita kalah dari Sembilan 41 But it's okay It's not The end of Our journey In the season Kita masih punya Sertu pertandingan terakhir Sertu pertandingan terakhir Oke Last 4 13 hari Hmm It's not the good news Kita terpaut 2 point ya Dari arsenal Minimal Kalau kita bisa imbang sih Peluang juaranya Beda ya Karena dari goal Diverance-nya Cukup jauh ya Keunggulan kita Kita lihat yang siapa lawan Purple berikutnya Purple akan menghadapi leads Oke bukan lawan yang berat Bagi mereka Sedangkan kita Bakal Menghadapi Burnley Oke Burnley is easy Harusnya Harusnya Hari ini adalah Hari Terakhir Pertandingan Premier League Kita dapetin Rufanis Toro ya Dari PSV Untuk jadi Manager Timbu 23 Kita nih Oke Let's go Kita bakal ke Pertandingan terakhir Oke Karena Beberapa pemain Cedera Cedera Lumayan Nombolito Sampai Pertandingan terakhir 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 Tampak Sampai Sekarang Terakhir Ini Terakhir 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 Oke, so this is our last Premier League match. We will play against Burnley. Ya harapannya kita dapat maksimal ya. Dan semoga juga Liverpool di kalahkan oleh Leeds juga di pertandingan sebelah. Oke, Burnley cukup berani ya bermain di area pertahanan mereka. Mereka tampak cukup tenang dan percaya diri. Oh, tapi tentu saja Bruno Fernandes merebut bola. Oke, Bruno. And wow, that's incredible goal. From Cristiano Ronaldo and great assist from Bruno Fernandes. Gokil sih, gokil. Oke, Bruno membawa bola melebar. Kemudian melepaskan umpan yang sangat memanjangkan Cristiano Ronaldo. Kemudian Ronaldo melakukan tenang polydance. Boom. Mari kita lihat di pertandingan sebelah. Kalian terlalu latest score. Oke. It's a fall. Oke. Kayaknya fall. Oke, kita bakal lihat dan... Yes. Penalty. Yes. Penalty. Ronaldo. Let's go Ronaldo. Ronaldo bakal mendapatkan goal kedua di pertandingan ini. And yes. Ini semakin mengunci asa kita gitu ya. Mengamankan harapan kita untuk memenangkan Premier League. Oke. Kita lihat Diverpool melawan Nitz. Masih kosong-kosong. Belum ada goal yang tercipta ya di sebelah. Di belakangnya juga ada Manchester City. Oke, City. Di... Oh, gila sih emang Alan. Erling Alan. Oke, Romero ke Pogba. Oke, oke. Queenwood ke Fernandes. Oke, berhasil direbut ternyata ya. Oke. Oh. Aku baru tau nih Riquiwick. Ternyata, gimana sih cara membaca Riquiwick ya? Yang awalnya di Barcelona Ternyata sekarang mainnya di Burnley Sungguh penurunan karir Apa di London Oke Oke Ke Romero Oke Ronaldo disana Ronaldo Antarkan ke Oh nice nice That's good option From Ronaldo Ronaldo ngasih bola melebar ke Greenwood Mencari opsi Ini ya Opsi operan dan disana ada Bruno Fernandes Yang ternyata sudah siap Ya tanpa penjagaan sih Bruno Fernandes Good goal Good goal Secara permainan sih kita mendominasi ya Sangat mendominasi Banyak peluang juga yang tercipta Oke Handle solve That's a close Oke kita kasih pujian dikit The media Oh bukan bukan You might be winning But that cause to change your performance The future Don't let this happen Ya Walaupun kita menang Tapi kita gak boleh Mengendorkan Fokus kita ya Oke di pertandingan sebelah Kita lihat Diverpool Justru tertinggal ya Dari Leads Dan Oh Tadi kita lihat Ini pemain Leads Sudah dua orang Cedera nih Kasar juga ya Pemain di perpool Pogba Aduh Hampir hero Looxhow Mbappe Pogba Oke Disini Looxhow Ke Ronaldo Dan That's A great goal Per Ronaldo Kita tahu Ronaldo Jago ya Untuk bola-bola udara juga Karena Headingnya juga jago Lompatannya juga Tinggi Nah Bisa kita lihat nih Ronaldo Mencetak goal Heading Dengan gampang Heading Oke Yaps 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 Rogba Memberikan Umpan Yang Wah Itu visinya sih Visinya bagus banget Melihat Greenwood Yang Bisa dibilang Tanpa penjagaan ketat dia disini ini ya besok Pak melihat langsung dioper ke Greenwood dan Greenwood dengan finishingnya yang luar biasa berhasil menambah gol Oke kita lihat apakah Bernie bisa mencetak satu gol di sini Oh ya ya Berni mencetak gol Gapapa kita saat kita kasih aja satu gol nice 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 lagi-lagi pokok Baya umpannya luar biasa oke beberapa komen bisa kita istirahatkan dulu ya ya tampaknya skor 61 masih bertahan sampai akhir dan yes we win the Premier League ya bisa kita lihat eh ya kami akhirnya berhasil memenangkan gelar Premier League setelah terakhir kali itu 2013 berarti 10 tahun yang lalu ya dan disini kepulangan Ronaldo ke Manchester United memberikan harapan bagi Manchester United untuk menjuari kembali Premier League dan ini sekaligus menjadi kado terakhir ya eh enggak kado terakhir juga sih mungkin ada harapan juga menang Eval Cubs dan Champions League tapi jadi salah satu kado terindah juga bagi Ronaldo sebelum Ronaldo pensiun dan dia memenangi Premier League bersama Manchester United eh that's good for us and that's good for him oke yang artinya ini menambah trofi di lemarinya Ronaldo ya oke cukup euphoria setelah memenangi Premier League nya karena kita masih ada dua final lagi nih yang mana kalau kita menangin kedua-duanya ya nanti musim ini kita bisa dapat travel winner oke karena kita udah menjuarai Premier League tentunya itu adalah salah satu goal terbesar terbesar aku bersama Manchester United ya oke untuk episode kali ini sampai sini dulu nanti kita bakal lanjut lagi ya ke episode selanjutnya nah jadi di episode selanjutnya itu kita akan lihat apakah kita berhasil menjuarai FA Cup dan juga Champions League sebuah ini untuk Cristiano Ronaldo thank you for watching